Cara mengatasi tombol Wi-Fi yang hilang di laptop. Jadi di sini untuk tombol Wi-Fi-nya tidak ada atau hilang. Bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama adalah kita menuju ke Control Panel. Selanjutnya di Control Panel kita menuju ke Network and Sharing Center. Selanjutnya di bagian ini kita klik Change Adapter Setting. Di sini kita klik akan tampil seperti ini. Di sini ada Bluetooth Network Connection dan di sini ada Wi-Fi. Jadi di bagian Wi-Fi ini kita klik dan klik kanan lalu kita klik Enable di sini. Tunggu sebentar prosesnya. Oke sudah aktif kembali. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini Wi-Fi sudah ada kembali atau bisa aktif kembali di sini tombolnya. Jadi di sini sudah muncul. Ini dia. Oke itu cara yang pertama. Kita masuk ke cara yang kedua. Di Network ini kita klik di sini. Jadi di sini Wi-Fi tidak tersedia. Tombol Wi-Fi tidak tersedia di sini. Jadi cara yang kedua adalah kita menuju ke pojok sini. Ada klik di sini All Settings. Kita klik di sini. Akan tampil seperti ini. Di sini kita klik di Network dan Internet. Di sini. Di sini kita klik selanjutnya Advanced Network Setting. Di sini. Di bagian Wi-Fi di sini. Kita klik Enable. Di sini. Oke jika sudah. Di sini juga Wi-Fi sudah ada kembali. Jadi di sini sudah bisa connect kembali dengan Internet. Dan tombol Wi-Fi sudah tersedia di sini. Oke jadi seperti itulah caranya untuk menampilkan tombol Wi-Fi yang hilang di laptop. Semoga bermanfaat dan terima kasih.